Para unit reskrim POSEC Pagedangan, Polres Tangerang Selatan, Banten, meringkus orang perempuan muda yang terbukti melakukan penipuan terhadap belasan fans boy band Korea dengan modus jasa titip tiket konser. Pelaku ditangkap di kediamannya di kawasan Kota Bekasi, Jawa Barat setelah adanya laporan dari belasan pegemar boy band Korea, NCT, yang tertipu oleh pelaku. Pada para korban, pelaku mengaku bisa menyediakan tiket konser sesuai dengan tempat yang diinginkan oleh korban. Namun sampai dengan waktu konser digelar, pelaku tidak kunjung datang tetapi malah menghilang. Pelaku terancam hukuman maksimal 4 tahun penjara. ES alias E itu melalui media sosial meyakinkan para korban bahwa mampu menyediakan tiket atau sebagai jasa titip dari tiket konser Korea, NCT Dream, yang dilaksanakan pada bulan Maret. Selanjutnya, dengan meyakinkan tersebut, pelaku dapat menjual tiket, meyakinkan para korban dapat menjual tiket di ket-ket tertentu, kategori tertentu yang diinginkan oleh para korban dengan fee 500 ribu per tiket. Dimulai pada bulan Oktober, pada bulan Oktober itu sudah dimulai transaksi pertama.